Halo, kembali lagi kita menonton video COC Ya, berbicara dengan satu player ini ya Player siapa? Player yang sudah membanggakan Indonesia juga ya Mewakili Indonesia menduduki tingkat teratas ya Di papan nama permainan game Clash of Clans Ya, sebelum kita mau bahas tentang base defense-nya Ataupun farming base-nya Dan juga cara menyerangnya Sekaligus, Iwan juga akan menyerang ya Iwan akan berbincang-bincang dulu sedikit saja tentang player ini Player ini dibilang ya teman dekat Iwan Dari Iwan mulai TH9, Town Hall 9, Town Hall 10 Sudah bermain bersama Dulunya memang sama Iwan itu ya versus Melawan versus melawan ya Dan ada banyak drama disitu Ya, tapi akhirnya jadi teman baik ya Jadi memang benar-benar permainan base-off yang kadang-kadang bisa mendekatkan Benar-benar mendekatkan Asal dari kedewasaan kita sendiri ya Jadi satu player ini memang dulunya susah diatur Ya, susah diatur itu untuk ya seperti halnya Dia mungkin merasa leader dan untuk diatur itu juga akan susah ya Dan ya, dia juga memiliki skill-nya yang luar biasa di atas rata-rata Mungkin buat teman-teman yang mau melihat Ya, nanti ya Iwan kasih tahu link-nya ya Ya, ini menemani Iwan sering berbincang-bincang bagaimana strateginya Bagaimana perkembangan Clash of Clans dan juga permainan yang akan dilakukan bulan depannya ya Jadi seperti itu Dan ya, player ini juga sudah fokus ya Kemarin bilang ya, saya mau fokus di Pustropi Dan akhirnya mendapatkan puncaknya Yaitu di bulan Desember kemarin dengan di akhir tahunnya Menduduki peringkat ketiga dunia Siapa dia? Ya, langsung saja kita cek Oke, ini dia Namanya sudah ada di game Clash of Clans nomor 3 Akan dibajang selama satu sesi Desaku, ya DSQ itu adalah Desaku Nama Clans-nya dia ya Fajar bintang 3 Dan ya, berbicara ID-nya juga sebelum diganti Fajar Nama awalnya juga lucu ya Nahwani Lucu Ya, seperti itu Oke, kita mau visit dengan ini dia Perolehannya dengan 169 serangan Dan 18 win attack dengan tropinya adalah 6.504 Eh, dia luar biasa sekali Dan ini dia Base-nya yang dipajang Yang dipakai dari awal sesi Desember sampai dengan akhirnya ya Hmm, pokoknya luar biasa Oke, kita mau lihat disini Pertama adalah win defense-nya ya Ini adalah keserangan terakhir Bukan serangan ini ya Pertahanan terakhir Jadi, dari 17 ke 18 ya Sebelum end sesi Ini dia, tetap ini Base yang dipakai dia adalah ini ya Tetap base-nya ini ya Dan ini Kenapa mendapatkan 18 kali win defense Artinya apa? Base-nya itu tidak bisa diratakan Alias tidak bisa mendapatkan 1 bintang pun Dan akhirnya mendapatkan tropi tambahan ya Oke, ini luar biasa sekali Ini di tropi 6.400 Dia dapatkan Iwan juga cerita Wah, langsung dapat win defense Dia suntik Disuntik terlebih dahulu Dan mendapatkan win defense seperti ini ya Dan ini serangannya Seperti ini Menggunakan giant Bukan giant ya Bowler Diberi healer kanan-kiri Dan bisa dilihat Defense-nya juga sudah max Dan area Tadi Di bagian pojok Jam 12 Ada tesla Dan akhirnya queen Menyebar keluar Tidak menuju ke town hall Dan yang namanya Wall weaker juga tadi Sudah mati terlebih dahulu ya Karena banyak defense Ada archer queen Ada baru-baru musuh Ada baru-baru musuh Ada baru-baru musuh Dan ini luar biasa Ya, hanya 39% Dan mendapatkan Trophy tambahan Dan ini luar biasa sekali Oke, mantap Good job Dan wow, kalau kerampok 601 juta Oke Gimana, akan coba Serang base-nya seperti ini ya Base-nya Fajar Dengan Pasukan 7 lapahun Yang menjadi andalan Farming kemarin Oke Dan kita keluarkan Langsung saja Balon Ya, sangat cepat sekali Mengeluarkan pasukannya Dan kita keluarkan Tengkorak Tengkorak Dan juga kelelawar Oke, apakah bisa hancur ya Oke, kita serangnya lebih cepat Aduh, Greenwardernya Terhantung maju Mengikuti Lava Hound Dan akhirnya Greenwardernya malam mati Baru-baru King, Queen Apakah bisa Greenwardernya sudah mati Artinya apa ini Town Hall Padahal Lava Houndnya Masih cukup banyak ya Iya, tepat sekali Giga Tesla Nya juga sangat sakit sekali Sangat sakit sekali Oke Dan Memang sakit Ini base-nya Memang sakit Memang sakit Archer Queen Terhantung ku mati Archer Queen Ku juga mati Di bagian pojok ya Oke I defend Aduh Habis Habis juga Oke Ternyata ini memang Keras space-nya ya Ini ya Wajar ini Fajar ya Good job Selamat buat Fajar Yang menduduki Peringkat ketiga Top Global Class of Clan Ya Luar biasa Kita kasih tepukan Selamat 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 Sekali lagi Selamat buat Fajar ya Yang telah Membanggakan Indonesia juga ya Tapi tetap saja ya Nomor 3 Belum nomor 1 Tapi kita ucapkan selamat Oke Ini dia serangan dari Fajar Desaku 01 Eh Desaku 01 Itu nama klannya ya Lupa DSQ Fajar Bintang 3 ya Dengan menggunakan Giant Witches Bowler saja ya Bisa dilihat situ Penyerangannya sudah sering Di share ini Tapi memang Serangan paling andalan Jadi memang Selain serangan andalan Tapi kalian juga harus melihat Ketika push trophy ya Apakah serangannya itu Membutuhkan waktu Ataupun langsung Suruduk saja ya Dan ini Fajar Menggunakan serangan Langsung suruduk Karena apa Ya dia juga Pushnya 4 AD Jadi Wow luar biasa 4 AD Trophy Di 6.000 1 Fajar TM itu Di 6.400 Lebih itu juga ya Ini luar biasa Jadi memang Ketika ada bukaan Nanti pasti akan dingin Dan ini menggunakan Pasukan-pasukan seperti ini Untuk mempermudah Memang Queen Walk Ataupun apa ya Kalau dipikir itu Lebih Persentasinya Lebih tinggi Dan sudah otomatis Tapi Ya namanya Situasi Harus disesuaikan ya Ini pokoknya luar biasa Sekali lagi Selamat Buat Fajar Sering Ini ya Sebenarnya Harusnya itu Bisa ketemu Sama Fajar ya Harusnya Harusnya ketemu ya Tapi cukup jauh Fajar ada di Tanggeran Iwan ada di Purwokerto Dan ya cukup jauh ya Dan Pernah juga Fajar Main ke rumah Iwan Iwan juga pernah main Ke rumahnya Fajar Tinggal Ya Tinggal ini untuk Top globalnya Iwan belum kesampaian Datang kesana Ya Intinya nanti Iwan Bisa main ke Tempat Fajar lagi Karena bapak Fajar juga Ngomong bahwa oleh-oleh Kwan dari Jawa ya Oke Ditunggu saja nanti ya Salam buat Bapaknya Fajar ya Yang sudah Request oleh-oleh Dari Jawanya Oke Sekali lagi Ini luar biasa Buat para klaser Indonesia Tetap bersemangat Ini sudah menunjukkan Bahwa Fajar juga Bisa menduduki Peringkat ketiga Dan Iwan melihat sendiri Selama satu hari Satu malam Ada di rumahnya dia Dan pokoknya luar biasa Bustropi melihat Pasukannya Oke Sekali lagi Iwan mau serang Dan ini coba lebih serius lagi ya Coba Lebih serius lagi Oke Barbarang King Dan Queen Ini isi Kran Kastilnya Kalau dipancing Jadi bahaya ya Jadi tidak perlu harus kita pancing Lava Horn Balon Baru Kran Warden Baru Ya 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 Cukup berbahaya Poison untuk Queen Dan Tengkorak Kita keluarkan Dan Rage Bell Aduh Rage Bell Ternyata kurang mendekati Town Hall Aduh Tetap saja ya Tetap saja yang namanya Green Warden Mati Kenapa itu ya Warden Mati Kenapa disitu ya Terkena apa Harusnya mungkin Warden Ya itu nih ya Serangan menggunakan 7 Lava Horn Sangat cepat Tinggal mengeluarkan pasukan Selesai akat tangan Ya Memang ini Base nya Keras Ya intinya Wajar Fajar itu memang Wajar menjadi Top global Nomor 3 Karena base nya Susah seperti ini Rumit ya Oke Mungkin dengan Pasukan yang lain Oke luar biasa Kita kasih tukuk Mantap 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 Semoga Oh iya Buat teman-teman yang mau lihat Serangannya dari Fajar Kalian bisa lihat Di atas pojok ini Kalian mau lihat Mukanya Fajar Silahkan Gerakan tangannya Juga bisa dilihat Seperti apa Cara penyerangannya Pokoknya Klik saja lagi Klik lagi disitu ya Ataupun di playlist COC gokil Juga ada disitu Serangannya Ataupun di playlist- playlist yang lain Mungkin pernah ngeliat Si Fajar itu Saat menyerang Dan sering mendapatkan 3 bintang Oke Luar biasa Luar biasa Sekali lagi Selamat buat Fajar Tidak bisa ketemu Tidak bisa jumpa Dengan ngobrol bareng Fajar Dan ya karena Kesibukan Fajar juga Oke Kesibukan Iwan juga ya Ya seperti itu saja videonya Semoga bermanfaat Dan membuat teman-teman Lebih bersemangat lagi Dalam bermain Class of 10 Terima kasih Sampai jumpa Ketemu lagi besok Dan bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa